Selamat menikmati Saya hargai orang-orang yang mempersiapkan diri Saya mau mulai dengan kesaksian-kesaksian dari saat adu yang lalu Ini dari Maria Meilina Terima kasih Tuhan Yesus yang luar biasa ketika lagi pujian Saya berdoa supaya pasangan saya dapat job kembali Gak lama kemudian saya dapat WA bahwa dia dapat job malah triple job Saya gak ngerti triple job arti apa maksudnya Pokoknya saya senang doa Anda dijawab Ruth, Shalom Pasir Filip saya Ruth dari CG Dari cell group di gereja kami Ternyata Jemaat Setia menyaksikan ini Saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan Yesus lewat saat adu bersama ini Saat Pasir Filip bilang ada telinga yang bernanah dan sembuh Itu adalah papa mertua saya Tadi papa mertua cerita kalau telinganya kemarin bernanah Sudah sembuh waktu ikuti saat adu Juga waktu selesai saat adu Tanggal 13 ini saya dapat WA dari teman di Jakarta Namanya Koferi katanya tadi sebelum saat adu jantungnya terasa sakit sekali Tapi setelah itu sakitnya sudah semakin berkurang dan tinggal sedikit saja Saya doakan supaya total Jika anak manusia memerdekakanmu Yesus membebaskanmu totalitas Juliet dari Australia Tanggal 10 Juni Roomate saya mengajak saat adu bersama Tapi saya nolak karena ngantuk Saya berniat nanti saja saat adu sendiri Saya gak sengaja mendengar video yang diputar Roomate saya waktu Pasir Filip mendoakan alergi Saya langsung menjamah tangan saya yang alergi dan nangis Tuhan itu doa untuk saya Ketika itu rasa gatal perlahan mulai hilang dan kering sendiri Tiga hari kemudian seperti nubuatan Pasir Filip Alerginya hilang Roomate saya juga kaget karena mereka tahu bagaimana parahnya tangan saya selama lima bulan ini Sudah mencoba berbagai obat Bukan sembuh tapi tambah parah dan berdarah Mungkin bagi sebagian orang ini hanya Ini cuma hal kecil Tapi hal kecil ini pun diperhatikan Tuhan Dari hal kecil kita belajar untuk menerima mujizat yang lebih besar Amin Li Windy Liwono Puji Tuhan terima kasih atas tumpangan doa Pak Filip minggu lalu Papa yang sudah umur 95 tahun Minta dibaptis Dan hari ini tanggal 13 Juni Papa dibaptis Haleluya Itu mujizat terbesar Bukan kesembuhan Tetapi keselamatan Giovanni Luciani Rabu lalu saat acara saat adu Pastor mendoakan ada orang yang kulitnya bersisik Saya terbiasa untuk turut menopang doa-doa yang ada walaupun bukan untuk saya Tapi saat disebutkan suami saya langsung peluk anak saya dan mendoakan Saya baru ingat kalau anak saya di lipatan siku dan belakang lutut suka bersisik Dan puji Tuhan besoknya anak saya lapor kalau sisiknya sudah tidak ada Praise the Lord Dan mulai hari ini Kami yang biasanya ikut acara saat adu sendiri-sendiri di waktu yang berbeda-beda Sekarang melakukannya bareng-bareng sekeluarga Wah itu indah ya As for me and my house We will worship the Lord together Satu lagi ya Yang terakhir Ade Ayu Echarinta Shalom Pastor Philip Saya mau berbagi kesaksian Lewat live streaming ini Jujur akhir-akhir ini saya rasa kering rohani Hampa bahkan Sempat berhenti saat adu Sehingga mulai timbul rasa iri hati Cemburu pada setiap orang Tapi entah kenapa Hari Sabtu 13 Juni Saya merasa mulai putus asa Dan ketika tidak ada harapan Dan merasa seketika tidak ada harapan untuk masa depan Saya sadar begitu butuh penguatan Hati saya mulai digerakkan roh kudus Untuk melihat saat adu bersama ini Ketika mulai penyembahan lagu pertama Saya benar mulai merasakan lawatan roh kudus Dan membuat saya tidak bisa berkata-kata Saya hanya bisa menangis Mulut saya hanya bisa keluar nama Yesus Saat itu juga saya merasa haus Akan Tuhan Tangan saya tiba-tiba bergetar Makin lama makin kuat Dan saya menyadari awal roh kudus Dari awal bahwa roh kudus sudah mulai bekerja melawat saya Pastor berkata tentang kuasa pujian Dan lagu pilihan Tuhan itu adalah salah satu cara Menuju dekat dengan Tuhan Saya merasakan itu benar Tuhan pulihkan saya Dan kekeringan rohani Dan problema saya mulai hilang Lewat memuji dan menyembah Tuhan Saya sangat bersyukur sekali Bisa merasakan penyembahan pujian hari ini Dan merasa diri saya semakin terberkati God bless you Wow Yesus akan turunkan dari tahtanya Di sebelah kanan Allah Bapak Untuk setiap individu Setiap pribadi yang berharap padanya Allah kita baik Dia setia Mari kita setuju di antarnya Something good will happen to you Haleluya Haleluya Dengarkan Dengarkan Dia berfirman Mari datang Dia selalu Pedulikan aku Ku datang Yesus Di apiku Sekarang Bebanku Sujud di altarnya Ku bawa hidupku Ku terima Ku terima Anugerahnya Dia ampuniku Dan lepaskanku Dia berterima Dia berubah hidupku Dia berubah hidupku Dia berubah hidupku Dia berubah hidupku Bila hati terasa berat Tak seorang pun mengerti beban ku Ku tanya Yesus Apa yang harus ku buat Bukankah itu pertanyaan di setiap hati kita? Ini jawabnya, dia berfirman Dia berfirman, mari datanglah Dia selalu pedulikan aku Ku datang Yesus Yapiku Sekalang Beban ku Sujud di altarnya Ku bawa hidupku Ku terima Ku terima anugerahnya Dia ampuniku Dan bepaskanku Dan bepaskanku Dia ku Sesuatu terjadi Saat datang Di altarnya Baik Baik yang kedua Dia berfirman Mari datanglah Dengarkan suara Dia berfirman Dia berfirman Sudah Sujud di altarnya Sudah 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 Altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, dia ampuniku dan bepaskanku. Dia ubah hidupku, anugerah hatiku, sesuatu terjadi saat datangku di Altarnya. Dia ubah hidupku, anugerah hatiku. Dia ubah hidupku, anugerah hatiku. Sesuatu terjadi saat datangku di Altarnya. Altarnya, tatakan dengan pasti, dengan iman yang teguh sesuatu. Sesuatu terjadi saat datangku di Altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di Altarnya. Altarnya, angkat tanganmu dan kuatakan mengurapimu sekarang. Masuk ke hadirat Tuhan, mempersembahkan pujian pengagungan. The high grace unto God. Bebaskan roh untuk pekerja Tuhan. Kami bepaskan roh kami untuk menyembah sebab kau bertata di atas pujian umatnya. Inadalamayasya, nama angkat tangan saudara. Dia akan mengurapimu dan kukitu akan terangkat. Sebab dia datang memilih umatnya. Alhamdulillah. You're worshiping a living God. Kau menyembah Allah yang hidup dia nyata. Percayalah, datang kehadilannya. Sujud di Altarnya. Alhamdulillah. 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 Teduhkan hatimu. Biar Tuhan Yesus yang membelai hati dan batin kita. Tenanglah dalam hadirat Allah. Di hadiratnya kau bebas. Kau puas. Yang menerangi jalanmu. Mulai hari ini. Let's just be quiet. Di hadiratmu. Di hadiratmu. Aku puas. Di hadiratmu. Aku bebas. di hadiratmu. Ada terang. Kehidupanku. Aku puas. Aku puas. Aku puas. di hadiratmu. Di hadiratmu. ku' datang. акu kekuu. Aku puasku. Di hadiratmu. Ku datang. Mesembahkanlahmu di hadapan rajaku Sekali lagi nyanyi bersama Di hadiratmu aku puas Di hadiratmu aku puas Di hadiratmu aku bebas Di hadiratmu ada terang kehidupanku Pernyataan puasa kekuatanmu Di hadiratmu aku datang Persembahkanlahku Di hadapan rajaku di hadiratmu Di hadiratmu ada terang kehidupanku Pernyataan puasa kekuatanmu Di hadiratmu aku datang Persembahkanlahku di hadapan rajaku Di hadapan rajaku Haleluya Di hadapan rajaku Ajar kami untuk mengenal isi hatimu Dan menangkap kehendakmu dalam hidup kami Tuhan berfirmanlah Seperti Maria kami akan duduk diam Mendengar suaramu Sebab Tuhan selalu menuntun kami Ke air yang tenang Rumput yang hijau Pada jalan yang kekal Love you so much Lord Jesus Thank you for everything Makasih untuk keluarga saat terduh Yang setia untuk sama-sama Mendisiplin diri Untuk selalu merenungkan firman Dan memuji Your blessing upon each and every one of us Dalam nama Yesus Amen Puji Tuhan Ambil Alkitabnya ya Hari ini saya mau bicara tentang Mujisat Kerendahan hati Tuhan benci orang yang angkuh Itu dulu Kesombongan dalam musuh Tuhan Tapi kerendahan hati adalah permulaan kemuliaan Humility always always precedes honor Ya Mari kita belajar dari seorang Yang besar di zamannya Yaitu Naaman Dua Raja-Raja Masa 5 Ayat pertama Judulnya sekali lagi Mujisat Kerendahan hati Mujisat Kerendahan hati Dua Raja-Raja 5 Ayat 1 Sampai 7 7 ayat kita cover hari ini Ya Bagi anda yang Gak familiar dengan cerita Alkitab Apalagi di perjanjian lama Naaman ini Seorang yang disembuhkan dari sakit lepra Atau kustah Ajaib Dia disuruh Tuhan mandi di sungai Yordan Cemplung atau Membasu dirinya Tujuh kali Lalu disitu dia sembuh Mari kita pelajari tentang Mujisat kerendahan hati dalam cerita ini Naaman disembuhkan Ayat yang pertama Naaman Panglima Raja Aram adalah seorang terpandang Di hadapan Tuhannya Dan sangat disayangi Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram Tapi orang itu seorang pahlawan tentara Sakit kustah Berhenti disana Mau bicara soal kerendahan hati Harus belajar dari orang Di posisi glory dong Kalau orang gak punya apa-apa Rendah hati itu biasa Tapi kalau orang kaya raya Punya posisi jenderal panglima apalagi Ditakuti semua orang Apalagi dia punya negeri-negeri penjajah Adik kuasa Mari kita bisa belajar sesuatu ya Orang itu punya kuasa terbatas Satu titik Dia persis di bawah langit Dia harus mengetuk kakinya Tuhan Ada problema Yang akan memaksa Bahkan orang yang paling berkuasa Dan berpengaruh pun Untuk sujud di kaki Yesus Some problems will drive you to your knees Akan ada persoalan Yang Menuntunmu Untuk berada di atas lutut Dan mencari wajah Allah Karena itu saya tidak anti masalah Kalau masalah itu Bisa mengerjakan maksud ilahi Karena disinilah permulaan mujizat Naaman Tapi dia harus terlebih dahulu Belajar rendah hati Setiap orang itu punya masalah Punya problema Termasuk orang-orang yang kita kagumi Si Naaman ini disayang oleh tuannya Dia sangat ternama Nama Naaman aja membuat gentar Lebih daripada Nama kerajaannya Sebab orang ini Yang menghancurkan bangsa-bangsa Orang yang paling dikita kagumi pun Seolah-olah dia punya segalanya Punya problema Coba bayangkan problemanya Si Naaman itu gimana Dia bisa memikirkan begini Saya ini yang menentukan hidup mati Saya bilang hidup orang itu luput Saya bilang mati orang itu dibunuh Nyawa di tangannya Dia bisa habisi nyawa Dia gak bisa memberi nyawa Orang ini menentukan nasib bangsa-bangsa Tapi nasib sendiri Dia gak sanggup apa-apa Coba bayangkan Coba bisa imagine Waktu dia buka baju setiap kali pulang perang Atau dia bepergian Ya kan? Dielu-elukan Pakai jaman dulu kali Pakai palem-palem Pakai apa Masuk kota Pak pahlawan Dia disambut Seperti orang menang Seperti seorang kebanggaan bangsanya Tapi sampai rumah Personal struggle-nya dimulai Atau pergumulan pribadinya Menjadi nyata Ketika dia buka baju Sebelum di dry clean Atau dicuci Atau bahkan mungkin ke laundry yang paling mahal Dia setiap kali buka Itu nanah Itu Itu basah Luka basahnya Menjijikan Dan baunya luar biasa Dari jauh orang lihatnya Wow Saudara Tapi dari dekat Tercium bau busuk Dari badannya Secara rohani Ini berbicara tentang kehidupan banyak orang Ada orang yang pintar Kasih atvis-atvis Di dunia bisnis Tapi keluarganya berantakan Orang kaya raya punya segala sesuatu Anak sendiri pun Dia tidak mampu kendalikan Ada orang tertentu yang ternama Terkenal Pengikutnya sudah Aduhai M di belakangnya Sudah verifikasi Centang segala Tapi sampai dia di kamar tidurnya Dia lonely Dia merasa sendirian Dan berkali-kali pikiran depresi Dan ingin bunuh diri Apa artinya hidup ini Ternyata hatinya kosong Di tengah-tengah pujaan-pujaan manusia Di tengah-tengah dia di elu-elukan Oleh dunia Oleh 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 orang-orang begitu banyak Ternyata tidak mengisi sedikitpun lubang Di dalam jiwa Nah aman itu begitu Jadi orang punya masalah sendiri-sendiri Karena itu gini loh Jangan putus asa kalau anda punya problema hari ini Selama di atas anda masih ada orang lebih berpengaruh Percayalah Ada orang yang masalahnya lebih besar dari masalahmu Selama anda lihat ada orang lebih berkuasa Lebih kaya Lebih ternama Santailah Masalahmu gak ada apa-apanya Sebab semakin tinggi itu pohon Semakin keras Hembusan anginnya Jadi jangan compare Jangan membandingkan lalu frustrasi Belajar untuk mengerti Rahasia mujizatmu dimana Tuhan menaruh mujizat naaman Di tempat itulah Allah meletakkan mujizat anda Di tempat bawah Di tempat yang anda harus cukup rendah hati Untuk menggapainya Tuhan gak taruh mujizat di tempat tinggi Kalau di kuki itu ditaruh sial yang paling tinggi Hanya orang-orang tinggi dan janggung yang bisa mengambilnya Gak semua orang itu berperawakan begitu Tapi Tuhan taruh begitu rendah Anda hampir-hampir harus berlutut Untuk menggapainya Lihat naaman ya Bukan Tuhan kerjai dia Tapi Tuhan ajari dia Seperti Tuhan cinta segala bangsa Termasuk naaman ini Orang ini sakit kusta Orang Aram pernah keluar bergerombolan Dan membawa tawanan Seorang anak perempuan dari negeri Israel Ia menjadi pelayan pada istri naaman Zaman itu biasa lah ya Kalau kalah perang diambil jadi budak Yang menang dapat jarahan Termasuk manusia Karena zaman dahulu Belum ada hak asasi manusia Yang diambil Karena dia mengalahkan umat Tuhan Maka naaman membawa tawanan Seorang gadis perempuan dari negeri Israel Jadi ini Adalah seorang budak Yang adalah perempuan atau wanita Yahudi Dan naaman mendapatkan Memaksa orang itu Memisahkan dari keluarganya Mungkin keluarganya terbunuh Jadi dengan kata lain ayat 2 ini Si naaman ini banyak ya dosanya Pasti dia itu berbuat banyak hal-hal yang kecil di mata Tuhan Kayak kita lah Ayo coba kita sama-sama adu Kalau kita mau saling beradu Siapa lebih banyak dosa Rasanya semua kita juara Coba kumpulkan semuanya Kalau Tuhan menghitung-hitung dosa kita Kalkulator kita jebol Kalau Tuhan mau mengingat-ingat semua kesalahan kita Siapa diantara kita yang sanggup berdiri di hadiratnya Termasuk saya Oh ayo hitung-hitungan Nggak habis-habis tuh Kita ini banyak dosanya Banyak dosa Tidak semua masalah kita Karena dosa kita Nanti kita jadi Doktrin murahan Sana dosa Dapat kutuk Sana suci Dapat berkat Orang baik pasti kaya Orang jahat pasti malang Nggak tentu, nggak tentu ya Tapi memang Yesaya 59 Nggak usah dibuka Dikatakan Yang menjadi penghalang antara kau dan aku adalah dosamu Yang membuat telingaku Tidak mendengarkan bukan karena telingaku tuli Kata Tuhan Bukannya tanganku kurang panjang Tapi karena dosa di hati Dosa itu paling bahaya yang di hati Karena bertutur di lubuk kita hati kita Dosa yang perbuatan itu Adalah manifestasinya Dosa yang nggak kelihatan di hati itu Hanya roh kudus yang bisa Selesaikan Dan dosa itu selalu Disertai dengan keangkuhan yang luar biasa Karena dosa pertama Yang ada di dunia Sebelum Adam dan Hawa dosa Jatuh ke dalam dosa Lucifer Membanggakan diri Kesombongan Pride Is the first sin Kesombongan Perasaan mandiri dari Tuhan Hati merasa Tidak perlu roh kudus Apa itu kebenaran Yang penting Apa yang menurutku benar Manusia ingin menjadi Tuhan Dan menentukan Apa yang baik Apa yang jahat Dari pohon pengetahuan Bukan dari firman Tuhan Hati Naaman Kalau saya baca Naaman ini Sepak terjangnya Ini orang banyak dosa Kayak pebisnes hari ini Demikian juga tidak sedikit pendeta Umat Tuhan Kristen nggak Kristen Dosanya banyak Mungkin itulah yang mendatangkan kustanya Saya jadi curiga nih Kenapa dia bawa kusta ke rumah Karena dia paksa satu orang gadis perempuan Untuk meninggalkan ayah ibunya di bawah umur Dan dijadikan budak di rumahnya Ini orang nggak peduli yang namanya hak asasi manusia Dia nggak peduli perasaan orang lain Dia nggak peduli keadilan Keadilan itu hanya sejauh apa yang dia pikirkan benar Semau gue semena-mena Tapi saya kagum dengan gadis perempuan ini Anonim masih tidak ada namanya Dia kok bisa kasih solusi ke Naaman Kalau saya jadi gadis perempuan Itu saya dendam lah Mungkin papa saya Mama saya Dianiaya sama dia Mungkin kakak saya Adik saya semuanya Dibunuh sekalian Saya satu-satunya Yang dibawa pulang Mungkin karena saya pandai bekerja Kalau saya dalam hati Hati jahat saya pasti berkata Biar dia mati Biar ini kusta menjadi kuburannya Saya nggak akan beritahu sama dia Medicine-nya di mana Tapi hamba perempuan ini luar biasa Kalau menurut saya Ayat 2 dikatakan Dia membawa tertawan Seorang anak perempuan dari negeri Israel Menurut saya Perempuan ini adalah orang bebas Nah amanlah tawanan Kelihatannya di luarnya dia panglima Tapi dia kusta nggak karuan Tanpa guidance Tanpa tuntunan Tanpa bimbingan Tidak ada kebenaran Tanpa Tuhan Tapi perempuan ini dirampas Dibawa pergi dengan paksa dari negerinya Tanah kanaan Tanah perjanjian Abraham Karena dia keturunan Yahudi No glory no country Si wanita ini tidak punya negara tanah air lagi Dan tidak punya kemuliaan Tidak punya status bahkan Tapi kalau namanya Orang itu diberkati Tuhan Lu orang mau ngambil apapun dari dia Dia tetap blessed atau diberkati Perkataan si wanita Gadis perempuan Budak Yahudi ini Menjadi kuasa Dia bilang Kamu kesana Bapak bisa kesana Tuhan bisa kesitu Dia dapat kesembuhan Kalau Tuhan memberkati seseorang Kita bisa kehilangan segalanya hari ini Tapi kalau Tuhan memberkatimu Whatever you do Will still be blessed Apapun yang dilakukan Jadi ternyata yang tertawan adalah naaman Perempuan ini tidak ditawan oleh dendam Jadi dia bukan budak siapa-siapa Luarnya saja dia budak Dalamnya dia orang bebas Dia tidak membiarkan benci memperbudak dia Dia tidak membiarkan dendam mendikte dia Dia tidak membiarkan lonely sendiri Dan negeri orang tanpa papa mama Keluarga sana saudara jadi budak di sana seumur hidup Tidak membuat dia depresi Buktinya kata-katanya penuh dengan hikmat I love this Ini seperti Yusuf di rumah Potifar Ya Jadi menurut saya sekarang itu ya Kalau anda dibukakan Mata rohaninya saya juga Kita akan kaget di dunia ini Ada banyak orang yang salah kaprah Terputar balik semuanya Tidak keruan Yang disebut dunia kaya Di mata Tuhan Orang-orang ini bangkrut total Padahal berlumuran harta Beberapa orang yang dipandang hina di dunia ini Dianggap papah atau tidak punya apa-apa Di mata Tuhan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah Di dunia ini yang di elu-elukan Dianggap benar Jadikan trendsetter dan sebagainya Ternyata adalah kekejian bagi Tuhan Tapi orang-orang yang dihina Apa-apaan itu orang Kristen ini dan itu dan sebagainya Itu mungkin yang dipuji oleh Allah Please Mari Jangan terkecoh dengan apa kata dunia Rendah hati itu dimulai dengan jujur di hadapan Tuhan Rendah hati itu dimulai dengan Tuhan Yang punya kata awal dan kata akhir Dia adalah Alpha Omega Apa katanya Rendah hati itu dimulai dengan seorang pribadi Bukan perasaan aku rendah diri Rendah hati itu dimulai dengan seorang pribadi Yesus Kristus sang kebenaran itu Ayat 3 Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya Sekiranya Tuhan ku menghadap nabi yang di Samaria itu Ini perkataan gadis itu Maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia Dari penyakitnya Ayat 3 Si gadis ini memberi saran untuk Naaman Panglima Besar itu pergi ke Samaria Disitu ada nabi yang kita tahu namanya Elisa Kalau kesana pasti penyakitnya sembuh Ini perkataan iman dan hikmat dari gadis itu Samaria Bagi kita sih apa bedanya Samaria, Yerusalem Tapi di zaman itu orang tahu Pergi ke Samaria Itu pergi ke kampung Bukan kampung halaman Itu pergi ke tempat yang sangat-sangat Sangat Tidak terhormat Andai kata itu New York Rio Tokyo Atau hari ini Seoul Dan sebagainya Minimal kalau di Indonesia Mungkin Jakarta Kota-kota besar lah Kenapa Panglima Besar Pergi ke Samaria Kamu menghina ya Emangnya gak ada kota lain yang lebih bagus Suruh Sungai Yordan Sungai Yordan itu zaman ini pun keruh Lain cerita itu bukan sungai di Swiss Itu bukan sungai atau lake atau danau di Kanada Atau di New Zealand selain dari baru Itu daerah itu keruh Emangnya gak ada sungai yang lebih bagus Emang di negara aku gak ada sungai yang lebih indah Bersih minimal Samaria Sina aman Dibawa Tuhan ke bawah Dipaksa Turun Eko-Nya Remember this Tulis ini Your healing Is in your humility God has Placed your Greatest blessing In a place Where you must be humble enough To get it So how badly do you want it? Saya ulang Saya ulang dalam bahasa Indonesia sekarang Kesembuhanmu Berada di dalam Kerendahan hatimu Tuhan meletakkan berkat terbesar itu di sebuah tempat begitu rendah Anda harus cukup rendah hati untuk menggapainya Nah pertanyaannya Sedespert apa anda untuk memperoleh berkat itu? Karena Sina aman ini sangat desperado sekali Akhirnya dia nurut Tapi dia Namanya Panglima Perang Namanya Prajurit Dia gak akan give up Menyerah sebelum Dia melawan Ini tipe orang kalau Tipe orang kalau Gak mau nurut gitu aja gitu loh Ini orang egonya terlalu besar Tapi Tuhan tuh sabar Kita lihat ayat 4 sampai ayat 6 ya Coba perhatikan Bagaimana Sina aman itu Berusaha untuk negosiasi dengan Tuhan Meskipun dia belum kenal Tuhan Tapi kan dia dituntun Tuhan untuk kesana Coba lihat di mana dia tawar menawar Ini lucu sih sebenarnya Lalu pergilah Naaman Ayat 4 Memberitahukan kepada Tuhannya Katanya Begini Beginilah Dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu Dari negeri Israel itu Maka jawab Raja Aram Ayat 5 Baik pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel Anda perhatikan Dia main diantara Raja-Raja Dia masih banggakan koneksinya Statusnya belum ditanggalkan Oh Banyak defense Kebanyakan kita itu defensif sekali Di hadapan Tuhan Padahal Tuhan itu loh Hanya mau sembuhkan kita Dan mengubah keluarga kita Dia hanya mau mengubah hidup kita Dia main diantara Raja-Raja Coba lihat ayat 5 sekali lagi Maka jawab Raja Aram Baik pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel Lalu pergilah Naaman Dan membawa sebagai persembahan Sepuluh talenta perak Dan enam ribu shikal emas Dan sepuluh potong pakaian Ah Kalau orang Malaysia bilang ini alam Masih main uang lagi Money politicsnya gak berhenti Karena memang Naaman itu kongomrat Oh iyalah Dia jarang perang aja berapa Ini orang dasyat Ini jenderal di atas segala jenderal Zaman itu Ini jenderal yang memenggal jenderal-jenderal Dia berkata Bawa sepuluh talenta perak Itu sangat-sangat Impresif sekali Saya dulu pernah sekali hitung-hitungan ini Saya lupa sih Ini harga Dia bawa itu sudah Miliar-miliar-miliar-miliaran rupiah Hari ini itu sudah ratusan-ratusan ribu dolar Bukan jutaan dolar Kiranya Dia masih bergantung dengan money Dia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi Sesampainya surat ini kepadamu Makhlukkanlah kiranya Bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman Pegawai ku Supaya kau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya Ini Raja Israel Kasian nih di Samaria Dapet surat begini Lu sembuhkan dia Kamu sembuhkan dia Segera sesudah Raja Israel membaca surat ini Dikoyakkannya lah pakaiannya Serta berkata Alahkah aku ini Yang dapat mematikan dan menghidupkan Sehingga orang ini mengirim pesan kepada aku Supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya Emangnya saya ini Tuhan Tetapi sesungguhnya Perhatikanlah dan lihatlah Ia mencari gara-gara terhadap aku Saya gak baca seluruh story ya Saya ceritain begini Naaman semakin main diantara raja-raja Main diantara dewa-dewanya Termasuk harta Semakin kuat belenggunya Semakin dia angkuh Allah mengajari Naaman panglima tertinggi Bahwa ada panglima bala tentara sorga Di atas raja Raja di atas segala raja Ini rajanya Naaman itu raja di atas segala raja Raja-raja itu ketakutan sama dia Dia lupa masih ada raja di atas raja Di atas segala raja Ingat ini Tuhan ajari dia begini Lucu Dia tulis surat pakai koneksi Pakai money Pakai intimidasi Dia cari di seluruh dunia Kesembuhannya gimana Gimana keluarganya bisa berubah Dia cari kelepasannya dimana Dia mau bebas kecanduan Gimana lepaskan anaknya dari narkoba Gimana kita bisa keluar dari kubangan ini Dia gak nyadari itu dosa Karena dia gak mau mengakui Dia hanya menganggap itu sebuah keapesan hidup Not really Dia main diantara raja Tuhan bermain beda Semakin dia mau tinggi 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 Tuhan bawa ke bawah Lihat ya Mestinya ketemu Elisa Tuhan suruh itu lewat Karena pasti ada roh kudus dalam diri gadis perempuan itu Tapi Tuhan lihat dia semakin meninggi Tambah direndahkan lagi Gak ketemu sama Elisa Bahkan kalau anda baca Nanti dia setelah sembuh Dia hanya ketemu sekretarisnya nabi Jadi dia main dari raja besar ke raja kecil Dari raja kecil dia ketemu sama Nabi Waktu dia ketemu sama Nabi Gak ditemuin tuh sama Elisa GHC Sekretarisnya yang keluar Dia bilang Kamu gak tau saya siapa ya I just met your president You know Mungkin GHC digituin gak Ditulis aja di dalam firman Aku baru ketemu presidenmu Masa gak kasih saya muka Keluar dong di ruang tamu Sim salabim abba kedabra Gimana tangannya digini-ginikan lah Itu ada ditulis nanti di ayat-ayat berikutnya Nah aman komentar demikian Mungkin beginilah dia usap-usapkan tangannya Gimana keluarkan mantra Dia berkata Dan sembuhkan saya Malah disuruh ke sungai Yordan itu apa-apa Emang gak ada sungai yang lebih bagus Menghina saya Bahkan saya gak ditemui Dia gak dikasih teh Minum Keluar GHC sekretarisnya Tuhan tentunya yang suruh Elisa Kamu jangan temui dia Dia ketemu sekretarisme Tau gak kenapa Karena Tuhan mau ajari kong nomorat ini Tuhan mau ajari general ini Karena Tuhan sayang Bukan karena benci dia Karena tidak bisa ditawar Allah di tempat tinggi manusia itu rendah Di antara kita itu gak ada yang lebih tinggi Cuman ada siapa lebih rendah Udah itu lah Semua kita itu rendah Tuhan tidak akan wahyukan mujizatnya Sampai Seseorang itu sujud di altarnya Karena Tuhan benci orang yang mencuri kemuliaannya Bukan karena imanmu besar Mujizat itu diberikan Bukan karena kegagahanmu Bukan karena Fasilidam Bukan karena Manis parasmu Kau dipilih dan dikasihinya Semua Karena anugerahnya Diberikan kepada kita Semua Anugerahnya Bagi kita Bila kita Dipakainya Ingat itu Tuhan Hanya Memberikan Bukan karena iman kita besar Mujizat itu diberi Bukan karena Kita ini layak Maka berkat itu diterima Tapi Tuhan itu mengasihani orang yang rendah hati Tuhan taruh kuki di tempat terendah Dan Elisa harus settle dengan geasi Lalu ke sungai Yordan Dia harus buka baju di depan semuanya Lalu habis itu Dia harus celupkan Benamkan dirinya di air Selama tujuh kali Enggak cuman sekali Bayangin Di negeri Jajahannya Saya kasih tiga poin sederhana catat Jadi remah Apa maksudnya mujizat Kerendahan hati Bagaimana caranya kita rendah hati ya Satu Dengan rendah hati Mengakui Dosa Dosa pribadi Begitulah caranya Kita sujud di altarnya Dengan rendah hati Mengakui dosa Dosa pribadimu Jangan Tuding-tuding Jangan salah-salahkan Orang lain Jangan cari kambing hitam Kalau anda mau jadi domba putih Jadilah domba Maka dia jadi gembala Tidak akan kekurangan apa-apa Ya memang ada orang yang pernah Menjadi batu sandungan Kemungkinan rohaniawan Dalam kehidupanmu Ya maybe ada orang Kristen Yang membusukkan nama Tuhan Tapi bukan berarti Tuhannya Orang Kristen Allah semesta alam itu demikian Ya mungkin ada Mungkin anda lahir dari keluarga yang Broken home Atau bahkan Anda adalah keturunan haram Anda merasa anda keturunan haram ya kan Di luar nikah Anda dikandung dalam Di dalam perut mama Mungkin ada yang begitu Jangan jadikan itu alasan Stop Hentikan Yang namanya Spirit menyalahkan Belajar untuk take responsibility Atau ambil tanggung jawab Atas diri sendiri Apa dosaku Jangan lihat dosa orang lain Sujud di altarnya Dengan rendah hati Akui dosa-dosa Pribadimu kepada bantuan Tuhan Bereskan Itu artinya Kerendahan hati Sujud di altarnya Kedua Dengan rendah hati Meminta pertolongan Tuhan Apa susahnya Hanya bilang Tuhan Enggak usah Enggak usah Tambah embel-embelnya Tuhan aku begini Nanti kalau Sampai aku ditolong Aku akan begitu Enggak usah Tuhan enggak perlu itu Biarkan itu nanti keluar dari kerelaan Dan juga tidak perlu Tuhan aku mau Tapi Itu enggak pernah Orang-orang ini enggak pernah Bantu aku Untuk masuk ke kolam betes Ketika ada gonjangan terjadi Padahal Tuhan Yesus Hanya tanya dia Kamu mau sembuh Dia tuding orang lain Itu si lumpuh Paling tidak itu si buta Bisa salah sekali-kali Tabrak tembok Tapi Dia pasti cemplung juga Karena sekali-kali Dia pasti Sekali-kali Dia pasti ketemu Si Tuli apalagi Lihat ada gonjangan Dia lari lompat dulu Ada enggak ada malaikatnya Saya lumpuh Enggak ada orang yang peduli Jangan salahkan kondisi Keadaanmu Atau sekelilingmu Tuhan tanya Mau sembuh? Bilang aja Tuhan Seperti Bartolomeus Ada orang Ada orang buta geduk Minta-minta tiap hari Di pinggir jalan Lalu suatu hari Tuhan mengasih Tuhan melalui Karena Tuhan cinta dia disembuhkan Sembuh matanya Sembuh matanya Karena Tuhan cinta dia sembuhkan Bartolomeus berkata Tuhan Aku ingin melihat Titik Jangan kasih koma Percayalah Apa yang kau minta Bukan memanipulasi Allah Tapi anak yang minta sama Papa Papa lapar Cukup Papanya pasti Papanya tahu Kalau belum dikasih makan seketika Pasti ada sesuatu lain dalam pikirannya Tapi Papanya mengerti Kalau anak itu berkata Pa Hungry Restoran terdekat sudah menanti Nggak mungkin dibiarkan Tergeletak bukan? Cukup bilang sama Bapak Sorgawi Tuhan Aku butuh pertolongan Nanti Tuhan akan tuntun kita di jalan yang benar Mungkin nggak semalam Tapi paselnya akan ketemu Akan menjadi sebuah gambar luas Jalan tol Allah Akulah jalan kebenaran Dan kau akan hidup karena aku Atau kadang-kadang bisa jalan pintas Tuhan kasih mujizat seketika Instant namanya Pokoknya Kalau anda minta Anda pasti menerima Belajar untuk meminta kepada Tuhan Bilang saja Pada Bapak Anda butuh apa? Selama itu benar dan baik dan ada dalam firman Itu adalah warisan orang percaya Terakhir Dengan rendah hati Memuji kebesarannya Akuilah Tuhan di dalam segala lagu Maka rencanamu pun akan terjadi Atau bahkan melebihi Itu dia Jangan lupa Untuk selalu memuji kebesarannya Maka jiwaku memuji kau Ajaib Tuhan Ajaib Tuhan Enaknya gini loh Memuji Tuhan itu tanpa visah Sorga itu nggak Pakai yang namanya imigrasi Kalau memuji itu Langsung ke tahta Dan memuji itu enak sekali Tidak ada tanggal kadaluarsa Anda bisa memuji Ajaib Tuhan Ajaib Tuhan Memuja kebesarannya Sebelum Anda menerima berkat Atau mendapat mujizat Dan Atau Sesudah Anda memperolehnya Tapi aku belum mengalami sesuatu Pastor Philip Boleh nggak saya memuji kebesarannya Monggo silahkan Kata orang Jawa Karena memuji Tuhan itu Nggak kenal waktu Bisa sebelum Bisa sesudah Lebih baik lagi Sebelum Dan sesudah Jangan seperti Sembilan orang kusta Yang tidak kembali kelihatan ekornya Datang sujud ke kakinya Dan berkata I worship you Not because of the miracles Bukan karena mujizatmu Tapi karena karaktermu Aku memujamu Karena pribadimu Bukan apa yang kau Sanggup lakukan Sudah lakukan Atau akan lakukan Dalam kehidupanku Apa yang aku ulami Tuhan tetap baik Apapun yang terjadi Aku sembuh Tidak sembuh Tuhan adalah Yehuvah Rafa Karena itu adalah firman Allah Kita bisa memuji Dan menyanyi Sesuai dengan atributnya Isn't that wonderful? Dan ketika kita memuji Tuhan meninggikan Tuhan Kita akan direndahkan Supaya kita ditinggikan Itu dia Waktu kita memuji Tuhan Kita tahu sekarang Siapa tinggi siapa rendah Yang memuji itu rendah Yang dipuji itu tinggi Itulah yang Tuhan sukai Karena itu ada kuasa bukan Dalam pujian Ketika orang memuji Tuhan Sesuatu terjadi Saat sujud di altarnya One, two, three Bagaimana rendah hati Untuk menemukan mujizat Dalam kerendahan hati itu Satu, dengan rendah hati Mengakui dosa-dosa pribadi Jangan tuding kanan kiri Dua, dengan rendah hati Meminta pertolongan Tuhan Tiga, dengan rendah hati Memuji kebesarannya Mari datang sekali lagi ke hadapan Tuhan Sebelum saya mau mendoakan Kebutuhan-kebutuhan Anda Nyanyikan lagu ini bersama dengan saya Bila hati terasa berat Tak seorang pun Mengerti beban ku Ku tanya Yesus Apa yang harus ku buat Dia berfirman Mari datanglah Ya selalu Ya selalu Pedulikan aku Ku datang Yesus Ya pikul Sekarang Sekarang Ampuniku Ampuniku Dan bebaskanku Dan bebaskanku Ya ku Terjadi 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 Sesuatu Dosa kepada Tuhan Ini waktunya Anda bisa mengakui dosaku Tuhan Yesus Suruh saya sekarang Mengatakan kepada Anda Ada dorongan roh kudus khusus Ada orang yang berkata Kalau memang aku sudah diampuni Beritahu Sama Pastor Philip Untuk Untuk Menyatakan Bahwa dosaku sudah diampuni Ada orang yang berkata gitu kan Roh kudus barusan nyatakan kepada saya God has forgiven you Saya tidak punya kuasa untuk mengampuni dosa Hanya anak manusia Tidak ada anak Allah yang sanggup Tapi Yesus berkata Dia mengampuni dosamu So go and sin no more Berhenti Jangan berdosa lagi Pergilah Dan jangan berbuat dosa itu lagi Makasih Tuhan Yesus Terpujilah namamu Semua dosa kecanduan dipatahkan Di dalam nama Yesus Aku berdoa untuk kebiasaan mencuri Aku patahkan di dalam nama Yesus Yang disebut penyakit itu Saya sebut kuasa gelap In Jesus name come out Semua bentuk kecanduan Ada orang juga sekarang yang berkata Kalau memang iya Aku akan berhenti merokok Mulai hari ini Kalau sampai disebut Sampai sekarang disebut Aku akan berhenti Bukan hanya satu orang Ada beberapa orang Salah satunya namanya Henki Stop it In Jesus name Aku kutuki Nikotin itu Setiap kali menjamah lidahmu Lidahmu akan berketah Dengan kuasa roh kudus Anda akan merasa pahit Merasa tidak enak Merasa tidak keruan Itu di mulut Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Anda harus berhenti Kalau nanti istri anda yang kasihan Menjadi second hand smoker Bertobat dari dosa-dosa kecanduan itu Semua kecanduan yang aku patahkan Di dalam nama Yesus Kristus Ada yang sekarang bergumul dengan pornografi Juga berkata Sekarang suruh Pastor Philip ngomong yang sama I will not Anda tahu Anda diampuni bukan karena saya mengatakannya Tapi karena firman Tuhan berkata Di satu Yohanes barang siapa mengaku dosanya Tuhan itu baik setia dan adil Dia akan mengampuni So I will not say Go back to the Bible Terima kasih Tuhan Aku kutuki Aku tengking Yang namanya Sakit penyakit Karena hormon Tuhan berikan beban khusus sekarang di hati saya Segala sesuatu berhubungan dengan hormon Di dalam nama Yesus Kristus saya melihat Bagian leher seseorang dijama oleh Tuhan Seperti tebal disini Tapi bukan karena masalah Lain Tapi ada Ada hal sesuatu yang berhubungan dengan hormon itu Semua kutuk nenek moyang itu turun Temurun Itu dari mama ada Dari saudaranya Tantanya juga kena Dan sebagainya Aku patahkan kutuk itu From your family In Jesus name You get healed Kalau disembuhkan Dan anda akan despair Dari penyakit ini Di dalam nama Yesus Kristus Terima kasih Tuhan Bawa kembali pergaulan yang salah Ya Tuhan Yesus Ada satu orang yang Seorang ibu yang serang mendoakan anaknya Don't worry Anda paksa juga percuma Pergaulannya salah Nanti dia akan diam-diam kembali Seolah-olah gak terjadi apa-apa Semua secara natural gitu aja Gak ada sesuatu yang sensasional Tidak sesuatu yang ekstrim Gimana dia tiba-tiba Jadi lurus hidupnya Baik bergaul dengan benar Ke gereja Anda akan lihat setelah saya berkata ini Itu akan terjadi Anda bahkan tidak perlu peperangan Semua air mata anda bertahun-tahun ini Anda doakan selama 6-7 tahun ini Tidak akan sia-sia Anak itu akan tiba-tiba kembali pada Tuhan Dan jalan Tuhan Tanpa ada pertobatan yang Yang terlalu Terlalu dahsyat atau gimana Dia berbalik arah Gitu aja Kuatkan hatimu ibu Semua air matamu Tidak ada satu pun Yang luput Dari perhatiannya Ada Losut yang akan dicabut Anda sekarang mengalami Tuntutan Tuntutan itu akan dibatalkan Tidak tahu kenapa dibatalkan Tuhan bekerja dari sisi sana Ini tuntutan hukum Tentunya Dan anda tidak salah Atau sesuatu yang Sifatnya seperti sengketa Tapi itu akan dicabut Karena anda berlutut sekarang Anda berlutut Anda menangis saat ini Dan anda berkata Tuhan aku tidak kuat Kalau ini harus terjadi Dengan apa Kanku bayar Bagaimana aku bisa kembalikan ini Dan itu dan sebagainya Anda berdebat dengan Tuhan Cukup diam God will rescue you Karena Tuhan tahu siapa benar Apa yang benar Apa yang salah Tuhan kita adalah Hakim yang adil Ada tuntutan losut yang dicabut Roh kudus beritahu sekali lagi Ada losut yang dicabut Ada losut yang dicabut Receive the grace of mercy Kasih karunia Allah menyertaimu Oh haleluya Terima kasih Tuhan Tetap ulurkan tanganmu Oh roh kudus tetap melawat Roh kudus tetap melawat Oh ramakaya shana nama Kiran amataka bayar Ramakaya shana nama Oh ramakaya shana nama Oh ramakaya shana nama You have no idea What I'm feeling now Merasa seperti listrik Mengalir dengan begitu derasnya Bukan karena saya urah Urah panya dahsyat Bukan Tapi karena ada sesuatu Yang menyedot dari sana Ada kebutuhan yang besar Seperti jurang yang jurang Dan Allah memenuhkan kasihnya Kepada umatnya Allah Sekarang sudah mengisi becana Yang kosong dan hampa Oh ramakaya shana nama takamaya Receive the power of God Oh ramakaya shana nama takamaya Ramakaya Oh ramakaya Sesuatu terjadi Saat datang di altarnya Sujud Sujud di altarnya Ku bawa hidupku Ku terima anugerahnya Ya ampuniku Dan bebaskanku yang seharusnya Ya ampuniku Ya ampunih Ya ampuniku Ya ampun Perih Ya ampuniku Sesuatu Terjadi Sada datang Di altarnya Kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi, kemenangan terjadi, kemenangan terjadi. Mujizat terjadi, mujizat terjadi, saat datang di altarnya. Kita akan doa berkat ya. Kita akan doa berkat. Jangan lupa kalau Anda ingin terus bertumbuh, saya sarankan Anda subscribe ke Youtube. Supaya Youtube kami, supaya Anda bisa terus dididik ada minggu-minggu lalu juga, berapa hari yang lalu. Saya ada banyak sharing berbagai macam jewels, berbagai macam mutiara-mutiara dari Tuhan. Yang akan sangat berguna dalam kehidupan Anda, saya tidak mau Anda luput sama sekali. So subscribe Youtube, it's good for you. Mari kita angkat tangan sama-sama. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus yang tercinta. Mengasihimu, dari sekarang ini masih ada hari-hari untuk menutup minggu. Memberimu kemenangan demi kemenangan. Jesus loves you, berkat Allah Bapak Putra Roh Kudus, penyertaimu. Pastoral blessing from our Lord Jesus. Hallelujah. Amen. Saya juga mau kuatkan semua kita, untuk bisa tim yang ada, untuk terus tidak lelah melayani Tuhan ya. Kirimkan kesaksian-kesaksian untuk menguatkan kami. Kami juga manusia, bukan makan oli. Tapi kami juga mau mendengarkan kesaksian untuk menguatkan hati kami. Melayani Tuhan senantiasan. Jangan lelah. Jangan lelah. Yes. Bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan. Yang mengajar dan menopang. Anda ikut nyanyi bersama dengan kita sama-sama. Jangan lelah. Bekerja bersama-Mu Tuhan yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah. Ratakan tanah bergelombang. Timbunlah tanah yang berlubang. Ikuti gerakan saya. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun. Di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang. Timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun. Di atas dasar iman. Jangan lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan. Yang mengajar dan menopang. Tiada lelah. Bekerja bersama-Mu Tuhan. Yang selalu mencukupkan. Atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang. Timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun. Di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang. Timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun. Di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun. Di atas dasar iman. Amen. Bye-bye.